assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bismillahirrahmanirrahim selamat datang kembali tentunya bersama saya oke jadi pada pembahasan kali ini yang akan kita pesa adalah cara kerja dari jam tayang untuk di Facebook ya di bagian 60.000 menit dilihat maupun ditonton ya nah di bagian dari fitur monetisasi stream teman-teman ya Nah jadi kita akan bedah ya cara kerjanya kemudian penyebab dari jam tayang kita bukan bertambah malah berkurang nah ini ada beberapa hal yang perlu teman-teman ketahui ya jadi untuk mendapatkan fitur monetisasi stream dari video tiga menit akan akan muncul iklan Nah itu tentu tidak bisa instan ya jadi semua perlu proses tontonnya dan nantinya ketika mempunyai syarat untuk akun kita kita bisa mendapatkan fitur monetisasi stream Nah bagaimana sih cara kerja dari jam tayang Facebook sendiri di bagian fitur monetisasi stream nah disini bisa kita masuk kedalam Facebooknya kemudian kita klik saya di bagian dashboard profesional dan disini saya aktif di bagian fanspec Facebook ya jadi saya tidak aktif di bagian Facebook profesional jadi saya aktifnya di fanspec kemudian untuk di fanspec sendiri ataupun halaman Facebook ini tampilannya sama dengan di Facebook profesional nah disini jika dicek ya di sini saya sudah mendapatkan fitur monetisasi dibikin iklan stream kita masuk dibikin fitur monetisasi seperti ini dan penghasilan utama saya ya ataupun gaji yang saya dapatkan itu dari fitur monetisasi stream ya jadi dari video saya yang durasi tiga menit yang muncul iklan ya jadi di sini ini ada fitur monetisasi yang sudah saya dapatkan kita klik saja seperti ini nah disini nanti penghasilan kita itu akan masuk di bagian menu pendapatan di bagian atas ya Oke jadi di bagian atas ada menu pendapatan Nah jadi cara kerja dari jam tayang untuk di Facebook Oke jadi untuk cara kerja dari jam tayang untuk di Facebook sendiri saya akan masuk kedalam Facebook profesional saya dan kita akan mudah ya bagaimana cara kerja dari jam tayang untuk di Facebook ini kenapa untuk penayangan itu selalu berkurang Nah kita akan berdah di video kali ini ya Nah disini saya akan masuk kedalam Facebook profesional saya Oke disini saya sudah masuk kedalam Facebook mode profesional kita klik saya di bagian dashboard profesional seperti ini Nah selanjutnya antara fanspec dan juga Facebook profesional ini tampilannya sama ya dimana setelah akun kita kita ubah ke dalam mode Pro maka kita akan mendapatkan fitur monetisasi untuk di Facebook ya Nah disini bisa kita masuk ke bawah nah disini ada yang namanya adalah fitur monetisasi kita klik saja di bagian fitur monetisasi dan disini bisa kita cek di bagian iklan in-stream nah disini ada iklan in-stream kita klik saja di bagian iklan in-stream ya jadi cara kerja dari fitur monetisasi in-stream ini untuk syarat untuk kita mendapatkannya sekitar 5.000 pengikut ya kemudian tinggal di negara yang memenuhi syarat kemudian mematuhi kebijakan monetisasi konten nah kemudian mungkin di bagian bawah ini yang mungkin agak sedikit susah teman-teman ya jadi cara kerja dari di 60.000 menit dilihat ini adalah untuk video kita ya jadi dari video video secara langsung kemudian dari video on the mount dan juga dari video real ya jadi disini 60.000 menit dalam 60 hari terakhir nah artinya disini ya ketika dalam 2 bulan ya teman-teman upload ya kemudian setelah melewati 60 hari kemudian tidak tembus 60.000 menit dilihat maka biasanya untuk jangkauan dari 60.000 menit ini akan berkurang nah jadi targetnya adalah disini dalam waktu 60 hari ya kita harus bisa mencapai sekitar 60.000 menit ya jadi ketika kita sudah melewati 60 hari dan tidak mendapatkan 60.000 menit ya maka secara otomatis nanti di bagian dari 60.000 menitnya ini akan berkurang ya jadi disini artinya disini kita harus memilih syarat ini dalam waktu 60 hari dari video panjang dari video real dan juga dari video secara langsung nah intinya ketika dalam 2 bulan ini ataupun dalam 60 hari ini untuk akun kita itu tidak terpenuhi untuk syarat di bagian 60.000 menitnya maka otomatis untuk jumlah dilihat ini akan berkurang nah jadi itulah penyebabnya kenapa untuk jam tayang di Facebook itu tidak bertambah bahkan terus berkurang nah jadi intinya disini kita harus konsisten untuk upload video dan juga buat video untuk di Facebook ya dan terutama agar nantinya untuk akun Facebook kita juga bisa berhasil jadi fokuskan pada konten asli ya karena konten asli itu akan mempermudah untuk akun kita mendapatkan fitur monetisasi dan juga bisa mendapatkan penghasilan dari Facebook ini ya dan saya sarankan jangan re-upload ya itu sudah saya bilang beberapa kali karena untuk di Facebook saat ini peraturannya sangat ketat sehingga garantinya untuk akun kita tetap aman dan bisa berpeluang menghasilkan uang bisa kita jadikan kerjaan sampingan ya fokuskan pada konten asli ya jadi di Facebook ini intinya adalah orang hanya ingin menonton jadi teman-teman bisa membagikan video keunikan sehari-hari ya bisa video tentang masak ataupun video tentang makanan ya jadi video apapun bisa kita masukkan ke dalam kreator video di Facebook ini ya terutama adalah konten asli kita nah jadi cara kerja dari 60.000 menit disini nanti untuk persaratannya sendiri disini tinggal di negara yang memisarat harus tentang hijau kemudian kebijakan konten juga harus tentang hijau kemudian di bagian dan profil kita nah ini pengikutnya wajib dimana untuk pengikutnya ini wajib 5.000 pengikut kemudian cara kerja dari 60.000 menit dilihat ini pastikan dalam jangka 2 bulan teman-teman bisa mencapai sekitar 60.000 menit dilihat ini nah jika tidak tercapai dalam waktu 2 bulan ini maka secara otomatis nanti untuk di bagian berapa menit dilihat ini akan terus berkurang ya jadi fokuskan disini 2 bulan kita harus mencapai target 60.000 menit ya jadi jika tidak mencapai 60.000 menit maka secara otomatis di bulan berikutnya itu akan mengalami pemutihan kembali ya jadi seperti itulah cara kerja di jam tayang untuk di Facebook ini dan oke jadi untuk dibagi metode pembayaran Facebook kemudian dari pajak Facebook itu sudah saya bahas di video sebelumnya nanti teman-teman juga bisa ditonton ya nah intinya disini teman-teman fokus pada konten asli dan juga rajin upload kemudian rajin membuat sebuah video real ya jadi sebenarnya video real sendiri itu sudah rekomendasikan ya contohnya seperti ini dapatkan prestasi real nah artinya disini kita bisa manfaatkan untuk video real kita ya agar meningkatkan jangkauan dari video kita video real adalah merupakan video pendek ya dimana ketika memang menu syarat kita juga bisa mendapatkan fitur monetisasi iklan di bagian video shot untuk di Facebook ini nah oke jadi cukup sabar itu saja untuk pembahasan cara kerja dari jam tayang untuk di Facebook jadi ah oke jadi intinya disini teman-teman juga bisa menggunakan hashtag ataupun menggunakan tagar populer ya jadi tagar populer dari hubungan inspirasi di Facebook ya agar nantinya untuk jangkauan dari video real kita juga bisa luas teman-teman ya nah jadi intinya kita fokus untuk upload video kemudian di bagian jam tayang jangan sering-sering dilihat ya jadi jika sering-sering dilihat otomatis nanti kita akan males untuk membuat videonya jadi rajin saja untuk upload video dan semoga teman-teman juga bisa berhasil ya dan semoga informasi ini bermanfaat ya selamat sore dan wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati